Setaui kali mengajak lari Pemirsa, oh umpan kelari kepada Egi, Egi, Egi mau lari dari Pemirsa dan tidak usai, lagi-lagi Pemirsa, sepuluh peluang yang didapatkan oleh Indonesia, semangat pantang menyerah, semangat tidak kendur, terus didapatkan, dan ehehehehehevon tiba! Buat kamu yang mau beli jersi timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini, dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan, mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Timnas Indonesia vs Paraguay Prediksi laga FIFA Match dari Maret 2023 Berdasarkan kriteria PSSI yang akan mencarikan lawan ranking FIFA di atas 50-an, Paraguay admin rasa cocok untuk perhadapan dengan timnas Indonesia. Di sisi lain, Sandy Walsh dan Sainepatinama akan menjadi nama baru di skuad Garuda di FIFA Match Day 2023 Maret nanti. Kedua pemain yang kini merumput di Eropa tersebut baru saja menyelesaikan proses naturalisasinya menjadi warga negara Indonesia, WNI. Sandy Walsh sendiri mendapatkan status WNI pada November 2022, sedangkan Sainepatinama pada Januari 2023. Indra Syafri sendiri telah mengonfirmasi bahwa skuad Garuda akan berpartisipasi dalam laga tersebut demi mendulang poin ranking FIFA. Namun, Indra belum memberikan bocoran mengenai negara mana saja yang akan dihadapi timnas Indonesia. Jadi, ada lawan yang dapat meningkatkan kualitas timnas Indonesia dan ada juga yang dapat kita ambil poinnya. Siapapun lawan timnas Indonesia di FIFA Match Day nanti adalah hasil diskusi saya dengan Coach Sintayong, ujar Indra Syafri. Kami merancang. Meski prestasi di Piala AFF 2022 kemarin sedikit menurun. Namun, lawan timnas Indonesia di FIFA Match Day di bulan Maret nanti tidak jauh dari tim sekelas Curacao. Sambungnya, lebih lanjut. Indra Syafri juga mengatakan timnas Indonesia akan memiliki dua pemain tambahan yang baru saja dinaturalisasi. Yaitu Sandi Walsh dan Sainepatinama. Namun, semua keputusan akan kembali lagi ke pelatih Sintayong. Jika memang Sintayong memerlukan Sandi dan Saini, keduanya akan segera debut. Dengan begitu, mereka akan mengobati penantian para pendukung timnas Indonesia. Demikian pembahasan mengenai menanti duet berkelas Sandi Walsh dan Sainepatinama di timnas Indonesia. Semoga terrealisasi ya guys, harapan kita semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.